Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita bisa berjumpa lagi di channel Doa 69 Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat panjang umurnya Dipermudah segala urusannya Diampuni dosa-dosanya dan gelap di akhirat Menjadi penghuni serganya Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Sahabat Doa 69 Maksiat menghilangkan berkah dunia dan agama Secara keseluruhan orang yang melanggar Allah Sama dengan menghilangkan agama dunia Meliputi berkah umur, rejeki, ilmu, amal, dan ketaatan Hanya sedikit berkah yang dia peroleh Berkah di bumi ini Terhapus akibat maksiat manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Jikalau sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka Berkah dari langit dan bumi Tetapi mereka merdustakan ayat-ayat kami Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya Surah Allah subhanahu wa ta'ala ayat 96 Dan bahasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu Agama Islam benar-benar kami akan memberikan minuman kepada mereka Air yang segar, rejeki yang banyak Untuk kami berikan jawaban kepada mereka padanya Dan bahasanya paling dari peringatan Tuhannya Dicaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang amat berat Al-Zin ayat 16 dan 17 Seorang hamba tidak memperoleh rejeki Karena dosanya Dalam hadis dikatakan Sesungguhnya Jibril rahul kudus Berbisik di teringaku Bahwa jiwa itu tidak akan mati Sehingga sempurna rejekinya Maka bertakwalah kepada Allah Dan berbaiklah dengan meminta Sesungguhnya tidak ada Yang mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Kecuali dengan Ketaatan kepadanya Sesungguhnya Allah menjadikan kegembiraan Dan ketenangan Berada dalam keriduan Dan yakin Dan menjadikan kesedihan Dan keresahan Berada dalam keraguan dan murga Dalam azud Rahman menyebutkan Sebuah adsar yang berbunyi Aku adalah Allah Kalau aku riduh Aku memberi berkah dan berkahku Tidak ada batasnya Kalau aku marah Aku mengetuk dan kutukanku Mencapai tujuh turunan Kelapangan rejeki Bukanlah karena banyaknya perhitungan Panjang umur Bukanlah karena banyaknya bulan dan tahun Lapangnya rejeki Dan panjangnya umur adalah Karena berkah dari Allah Usia manusia adalah sepanjang hidupnya Meski demikian Tidak ada kehidupan bagi orang-orang Yang berpaling dari Allah Dan disibukkan oleh yang lain Hidup binatang lebih baik Daripada hidupnya Karena itu kehidupan manusia Yang sebenarnya adalah kehidupan hati Dan ru Yang dapat dengan mencintai Beribadah Mengambil dan kembali kepada Sang pencipta Berangsi apa kehilangan kehidupan ini Berarti tidak kehilangan seluruh kebaikan Andai diambil sebagai pengganti kebaikan yang hilang itu Apa yang ada di dunia ini Tidaklah sebanding Dengan demikian Seorang hamba benar-benar tidak akan menemukan pengganti Kalau ia kehilangan Apa yang ada Di sisi Allah Dan ia tidak akan diberi ganti sedikit pun Pelanggaran atau maksiat kepada Allah Merupakan penghapus berkah Meski rezeki dan umur Karena itu Setelah yang menjadi wakil yang penguasa Pelaku-pelakunya Segala hal yang berhubungan dengan setan Setan pula yang menyertai Dan karenanya berkah Allah akan lenyap Karena itu segala aktivitas yang baik Haruslah didahuli dengan menyebut nama Allah Bahkan jima menggauhi istri sekalipun Ini perlu dilakukan Karena akan membawa berkah Berzikir dapat mengusir setan Dan Laksanakanlah sholat Karena sholat adalah Media kita Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh